Pemirsa pertemuan Bali Civil Society and Media Forum yang berlangsung di Nusa Dua, Bali mendorong penguatan nilai fundamental demokrasi dan kepemimpinan melalui dialog serta pembagian tanggung jawab semangat solidaritas dan nilai-nilai demokrasi. Direktur General Informasi dan Diplomasi Publik Teguh Faizazah mengatakan pentingnya memperkuat kepemimpinan yang demokratis dan semangat solidaritas antar masyarakat guna menghadapi tantangan global, situasi global yang masih belum stabil dilanda pandemi COVID-19 serta ketegangan geopolitik yang memicu krisis pangan dan ekonomi menjadi tantangan bagi demokrasi. Dialog ini diharapkan akan menjadi jembatan antara pemerintah, masyarakat, dan media dalam mendukung demokrasi. Bali Civil Society and Media Forum kelima ini dihadiri oleh awak media dan masyarakat Madani yang berasal dari Inggris, Maladewa, Sri Lanka, Malaysia, Spanyol, dan Korea Selatan. Kalau kita lihat dari proses ini, ini kan mereka yang membentuk opini masyarakat. Media adalah mereka yang menciptakan opini di masyarakat. Jadi forum-forum seperti ini baik karena dengan mereka berinteraksi dengan pemerintah, mereka berinteraksi di antara mereka, maka ada proses dialog ya. Mereka juga berbicara mengenai sesuatu yang berangkat dari concern pemerintah, civil society, dan lain-lain. Jadi forum-forum seperti ini memang sesuatu yang baik bagi perkuatan demokrasi tentunya. Terima kasih telah menonton!